assalamualaikum salam sehat bro kalian lihat saya baru selesai membuat kabel USB tipe C kalian lihat bila kalian ingin membuat urutannya ini negatif habis negatif biasanya urutannya D minus sorry D plus yang warna putih ini kemudian D minus dan ini positif sedangkan yang satunya lagi yang C nya ini positif kemudian D minus sorry ke positif urutannya D minus D plus dan ground paham ya bro ini harganya saya dapat sekitar 2.500 jadi kalau kalian mau beli untuk membuat ini USB tipe C seperti ini saya dapat 2.500 per satu set Oh ini mahal nih ini 10.000 yang 2.500 gsb-nya kemudian kabelnya saya dapat harganya 6.500 link pembeliannya ada pada address Oke untuk memilih kabel ini saya sengaja pilih kabel yang besar agar bisa 5 ampere saya yakin bisa 5 ampere kalian cari kabel yang sudah ada groundnya seperti ini kalian lihat groundnya saya gunakan di negatif terlihat sedangkan kabel warna merah dan hitam saya gabung menjadi positif agar bisa arus besar di atas 5 ampere kemudian kabel data tidak masalah saya menggunakan sisanya jadi saya menggunakan kabel isi 4 serabut yang ada pelindung ground pelindung ini fungsinya agar transfer datanya cepat jadi ini boleh dibilang kabel data versi 3.2 oke ini saya buat karena bawa kabel USB bawaan Samsung saya ini rusak nanti kita ukur dahulu untuk membandingkan yang buatan Oke saya ukur dahulu yang aslinya jadi ini kadang-kadang bisa tapi ini bawaan dari Samsung Samsung mudahnya kalian ukur resistansinya saja Oke saya ukur resistansinya 0 satunya lagi kalian lihat terukur resistansinya ini yang bikin jelek padahal ini bawaan bro bawaan Samsung terukur dan tidak terukur Oke akan saya coba lagi satu lagi bawaannya agar kalian memahami ini juga kabel bawaan dan Samsung Oke saya ukur kalian perhatikan nol datanya terbaca terbaca jadi walaupun kecil masih ada resistansinya padahal kabel ini setengah meter bro terbaca dan yang paling benar harusnya nol seperti ini Oke kemudian kabel yang saya buat oke oke saya ukur kalian lihat hasilnya lihat nol datanya nol satu lagi datanya nol kemudian jadi lebih bagus dari kabel bawaannya kenapa selain saya membeli kabel yang ada groundnya seperti ini yang dilindungi ground kalian lihat ini saya beli tipenya kalau tidak salah AWG24 bisa kalian lihat di addressnya oke kita ukur kalian lihat jadi diameter 4,3 sedangkan bawaan Samsung rata-rata mungkin 3 mili 3 mili standar sekali jadi dengan ini saya yakin sekali bisa 5 ampere oke saya coba saja di handphonenya saya ambil dahulu handphone saya oke bro kalian lihat ini tegangannya terbaca 5 volt oke saya coba jadi bila tegangannya berubah ke 9 artinya sudah bisa digunakan ya tegangannya sudah berubah di 9 volt dengan arus 500 mili ampere 300 1 ampere kalian lihat naik terus saya lihat ya bro jadi tidak masalah kita buat sendiri di rumah oke saya ulang sekali lagi karena ini yang saya beli kabel isi 4 serabut dan sudah dilindungi ground maka groundnya saya menggunakan untuk pelindungnya sebagai negatif kalian lihat sebagai negatif kemudian data data dan satunya lagi sebagai positif saya gabung kabel hitam dan merah agar bisa mencharger di atas 5 ampere oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati